Gerbang tengkorak jilid 3. Sam Nyo lebih menderita lagi keadaannya. Dia tadi menyaksikan bagaimana suaminya menderita sekali dihajari terus-menerus dan digebuki dengan bengis oleh orang-orangnya Pai Wong Wee. Betapa sakit hati perempuan itu. Sejak menyaksikan hal itu, dia jadi menangis terus-menerus. Dan, di dalam hatinya jadi timbul maksud untuk membunuh diri lagi. Tetapi, waktu dia sedang mengambil tali ikat pinggangnya yang akan diikatkan pada kayu pembaringan, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Bia Liwek. Ya, anaknya itu harus dapat diselamatkan. Kalau Bia Liwek dapat diselamatkan, maka sakit hatinya serta sakit hati Song Ye pasti akan dapat terbalaskan. Karena dia teringat itu, maka Sam Nyo mau jadi membatalkan maksud untuk membunuh diri. Dia menyimpan pengikat pinggangnya itu dia memanggil Xiang Jiye. Coba kau panggil Xiao Kong Cukata Sam Nyo setelah menyeka kering air matanya. Xiang Jiye mengiakan, dia pergi sesaat. Waktu dia kembali, tangannya menuntun Bia Liwek. Sam Nyo tidak bisa menahan turunnya air mata, dia merangkul bocah itu sambil menangis lagi. Setelah puas melampiaskan kesedihannya itu, dikala Bia Liwek sedang berdiri kesima bingung, karena bocah itu tidak mengetahui persoalan apapun, Sam Nyo menyuruh Xiang Jiye untuk berlalu. Xiang Jiye membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Sam Nyo, kemudian berlalu. Liwek Jye mulai saat ini kau harus baik-baik membawa diri karena mungkin aku tidak akan dapat menunggukah sampai besar kau harus ingat, inilah dendam keluarga kita kepada Pai Wong Gui E dan Sam Nyo memasukkan secari kertas yang telah ditulisnya menceritakan penderitaan keluarganya ke kantong si bocah. Kemudian dengan berindap-indap dia mengajak Bia Liwek ke taman belakang gedung itu, dia menuju ke belakang pintu. Seorang penjaga pintu yang mengetahui siapa Sam Nyo, segera menghampiri. Siapa tanya pelayan itu pura-pura tak mengenali Sam Nyo. Aku, cepat kau buka pintu kata Sam Nyo dengan cepat. Pelayan itu menghampiri. Oh siop tai-tai kata si pelayan kemudian sambil memberi hormat. Setelah itu dia berdiri dengan hormat, namun dia tidak membuka pintu itu seperti apa yang diperintahkan oleh Sam Nyo. Sam Nyo jadi mendengkol. Kataku cepat buka pintu itu perintahnya. Pelayan itu membungkukan tubuhnya lagi memberi hormat. Tidak berani Siow Jin membangkang perintah Siop tai-tai, namun tadi To Aya telah memesan kepada Siow Jin untuk tidak mengenankan siapa saja keluar dari pintu ini kata si pelayan. Muka Sam Nyo jadi berubah merah padam. Jadi kau tidak mau menurut perintahku tegur Sam Nyo tambah mendengkol. Apakah kau tidak takut nanti kau dihukum si pelayan jadi ragu-ragu. Dia memang mengetahui, biar bagaimana Sam Nyo adalah gundik kesayangan dari Buei, majikan mudanya, maka kalau sampai nanti Sam Nyo gusar padanya, jiwanya pasti tidak bisa dipertahankan lagi. Sekali saja Sam Nyo menghasut Buei, dia pasti akan binasa. Cepat buka pintu itu perintah Sam Nyo lagi tetapi-tetapi Siow tai-tai kata si pelayan tidak lampias, wajahnya juga berubah pucat. Jadi kau tidak mau menuruti perintahku mentak Sam Nyo dengan suara yang mengis. Tubuh pelayan itu jadi menggigil, cepat-cepat dia menuju ke pintu, bukanya daun pintu lebar-lebar. Sam Nyo mendengus, dia mengajak Buei-Lia keluar. Dan dengan cepat Sam Nyo menuju ke kandang kuda, mengambil seekor kuda yang besar, yang ditariknya keluar. Setelah menaikan Buei-Lia ke atas kuda, maka Sam Nyo juga melompat naik. Kuda itu dilarikannya dengan cepat. Pelayan itu waktu melihat hal tersebut jadi kaget. Siow tai-tai, siow tai-tai, oh, dia kabur kata si pelayan dengan gugup. Cepat-cepat dia berlari ke dalam. Dan, waktu berhadapan dengan Bulei dia mengadukan hal itu dengan nafas memburu. Bulei jadi terkejut, dengan tangan kirinya dia memukul si pelayan dengan bengis. Kemudian dengan cepat dia memanggil orang-orangnya untuk mengejar Sam Nyo. Dengan menggunakan kuda-kuda yang tinggi besar dan bertenaga kuat, mereka mengejar dengan cepat. Sam Nyo dan Buei-Lia harus dikasehani. Mereka tidak biasa menunggang kuda, maka dengan larinya seng kuda yang begitu keras, mereka sangat tersiksa sekali. Beberapa kali Buei-Lia hampir terjungkal dari atas kuda tunggangan itu, untung saja Sam Nyo telah memegangnya dengan erat, sehingga mereka masih bisa mempertahankan diri di atas kuda tunggangan itu. Mereka mengambil arah ke selatan, dan dalam waktu yang singkat mereka telah melarikan diri sejauh tujuh li lebih. Pada saat itu, Sam Nyo sudah dapat bernapas lega. Walaupun dikejar-kejar oleh perasaan takut, namun setelah terpisah dalam jarak yang cukup jauh itu Sam Nyo dapat berlega hati. Perempuan ini sangat letih sekali, begitu juga putranya. Maka Sam Nymar mengambil keputusan untuk mengasuh di bawah sebuah pohon yang tumbuh di dekat tepi jalan. Namun baru saja dia turun dari kuda itu bersama putranya tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dengan terkejut Sam Nymar menoleh, dilihatnya beberapa penunggang kuda sedang mengejar dirinya. Betapa kagetnya perempuan ini dia juga sangat ketakutan sekali. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara pekikan seperti kalap, dia menarik les kuda untuk melaratkan kuda tunggangannya itu lagi. Tetapi celakanya, karena les kuda itu ditarik terlalu keras, maka kuda itu jadi kaget dan meringkik sambil melompat tinggi sekali. Bialiak yang tidak memegang apa-apa jadi terpental, begitu juga Sam Nyo. Mereka ibu dan anak jadi ambruk di tanah. Sedangkan kuda tunggangan mereka itu telah lari dengan langkah yang cepat sekali. Sam Nyo jadi sangat ketakutan sekali, karena para penunggang kuda yang mengejarnya telah semakin dekat. Cepat-cepat perempuan tersebut membangunkan Bialiak, yang lalu diajaknya lari lagi. Lari seorang manusia dibandingkan dengan kejaran kuda, mana bisa berimbang, maka dalam waktu yang sangat singkat sekali Sam Nyo telah tersusul dan dikurung oleh orang-orang Pai Wong Wee yang semuanya mempunyai muka bengis sekali. Kaki Sam Nyo jadi menggigil, dia memeluki Bialiak. Di antara pengejar itu tampak Bulei yang telah dapat menyandak, sengaja memperlahankan langkah kudanya. Wajahnya tidak sedap dilihat. Kau benar-benar manusia yang tidak mengenal Budei kata Bulei dengan suara yang menyeramkan. Sam Nyo tidak menyahuti, dia hanya memandang Bulei dengan pandangan yang membenci. HMM setelah diberi kebahagiaan dan kemewahan, kau masih mau melarikan diri. Baik, baik. Sekarang sudah tak ada ampun lagi bagi kau ibu dan anak. Kalian harus mampus dan setelah berkata begitu, Bulei mengangkat tangannya, seorang anak buahnya maju ke depan, ke dekat Sam Nyo. Dibunuh saja, Kong Chu tanya orangnya Bulei itu. Bulei tidak lantas menyahuti, dia memandang Sam Nyo yang sedang ketakutan memeluki anaknya itu. Bagaimana Kong Chu tanya bawahan Bulei itu lagi? Tiba-tiba Bulei ketawa dia membentak dengan suara yang keras, sudah disikat saja orang-orang itu menyeringai dan Sam Nyo yang sudah mengerti maksud orang-orang itu jadi menggigil ketakutan. Perempuan ini jadi ketakutan sambil memeluki putranya yang satu-satunya itu. Pengawal Bulei telah mencabut geloknya, dia turun dari kudanya. Perlahan-lahan dia menghampiri Sam Nyo dan Bielek dengan muka yang menyeramkan. Oh jangan-jangan teriak Sam Nyo waktu melihat cahayam itu orang itu yang mengis dan mengandung hawa pembunuhan. Tetapi orang itu maju semakin dekat dengan mulut menyeringai. Dan seret berkelebat sinar golok itu, maka terdengar suara jeritan Sam Nyo. Perempuan itu terkulai rubuh tak berfernyawa lagi, karena kepalanya telah terbelah oleh sabetan golok orang itu, yang diiringi oleh suara tertawa dari kawan-kawan si pembunuh itu. Begitu juga Bulei, dia menyeringai pula. Bielek yang melihat ibunya terkulai tak berjiwa, jadi kaget, dia menubruk sambil menangis. Bocah ini tidak mengetahui bahwa bahaya juga sedang mengancam dirinya. Orang yang telah membunuh Sam Nyo telah maju lagi dengan golok digelimangi oleh darah Sam Nyo. Matanya memandang prajam sekali, dan dia mengangkat tangannya tinggi, golok itu teracung akan menebas kepala si bocah Bielek juga. Semua matah, terpentang memandang dengan tegang. Orang itu menyeringai lagi, dan goloknya, terayunkan dengan cepat. Bielek masih tidak mengetahui bahaya yang mengancam dirinya, karena dia memang masih terlalu kecil untuk mengenal kejahatan dan kebejatan orang-orang di bumi ini. Golok orang yang menjadi anak buah bule terayun dengan kecepatan penuh tanpa mengenal kasihan. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan. Tampak tubuh orang yang akan membunuh Bielek terpental dengan tubuh yang kejang, ambruk di tanah dan tidak bernapas lagi. Di samping Bielek berdiri seorang laki-laki tua yang berjanggut sudah putih seluruhnya, matanya tajam memandang seluruh orang-orang bule yang berada di situ. Kalian merupakan manusia-manusia serigala yang harus mampus kata kakek itu dengan suara yang menyeramkan sebelum bule dan orang-orangnya lenyap kagetnya. HMM seorang bocah sebesar dia masih kalian ingin bunuh juga dan tanpa menunggu jawaban lagi, dengan menjejakan kakinya, tubuh kakek itu melambung tinggi sekali, sebelum semua orang-orangnya bule mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kakek itu. Tampak si kakek telah meluncur turun dengan kecepatan yang tidak terhingga, diiringi oleh suara bentakannya. Maka terdengarlah suara jeritan yang mengerikan dan terdengarnya saling susul-menyusul. Semua anak buah bule rubuh terkulai tidak bernyawa lagi. Begitu juga bule, dia kena disabet batang lehernya oleh kakek liahai itu, sehingga tanpa bisa berusaha dia rubuh binasa. Setelah membereskan semua orang-orang itu, si kakek menghela nafas menatap mayat Sam New. Perlahan-lahan dia menghampiri dia liak yang kala itu masih menangis. Dibujuknya agar si bocah tidak menangis, kemudian dalam membopongnya, dibawa pergi, langkahnya ringan, di dalam waktu yang singkat, dia telah meninggalkan tempat kejadian berdarah itu. Siapakah kakek tua itu? Dia ternyata seorang jago yang luar biasa, yang mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Orang menggelarkan dia dengan julukan Itkun Tionggoan, seorang jago yang ditakuti oleh jago-jago dari jalan hitam atau jago-jago jalan putih. Semuanya menghormati jago tua itu. Dan, pada hari itu di saat terjadinya peristiwa berdarah yang menyedihkan itu, kebetulan Itkun Tionggoan lewat di daerah itu, sehingga dia bisa menolong nyawa Bieliek, meskipun dia tidak bisa menolong jiwa Sam New. Bieliek dibawanya ke tempat tinggalnya dan Itkun Tionggoan memberikan pelajaran silat kepada bocah itu. Kian lama kian digembleng oleh Itkun Tionggoan karena jago tua tersebut melihat bahwa di dalam diri bocah Bieliek terdapat bakat yang luar biasa sekali, mempunyai harapan akan menjadi seorang jago yang luar biasa. Seluruh kepandainya diturunkan kepada Bieliek, dan Itkun Tionggoan menginginkan agar bocah Bieliek menjadi seorang jago yang tiada tanding. Seorang jago yang luar biasa, jago nomor satu di dalam dunia Kanghou mengangkat naik lagi nama besarnya Itkun Tionggoan. Bertahun-tahun dilewatkannya bersama Bieliek dan Itkun Tionggoan sudah tidak pernah berkelana lagi, karena dia memang sudah mengambil keputusan untuk melewati hari-hari tuanya di samping muridnya. Bieliek sendiri memperlihatkan keluar biasaan padanya. Kalau manusia biasa baru bisa menghafalkan setiap pelajaran ilmu silat selama satu bulan atau dua bulan untuk setiap jurusnya, maka berbeda dengan Bieliek. Dengan hanya menggunakan waktu satu kali pemasangan hiyo, dia sudah dapat menghafalkan sepuluh jurus. Maka dari itu, di waktu dia berusia sebelas tahun, dia sudah mempunyai kepandain yang luar biasa tingginya. Malah Itkun Tionggoan sendiri mengakui bahwa kepandain bocah itu sekarang berada di atas dirinya. Hanya, Bieliek masih membutuhkan gemblengan dan latihan di dalam bidang tenaga. Dalam waktu Bieliek berusia sebelas tahun itulah Itkun Tionggoan mengajaknya menyatroni tempat kediaman Pai Wong Wee. Semua penghuni gedung itu habis disapunya. Setelah itu, Itkun Tionggoan mengajak Bieliek menyatroni penjara. Ternyata Bieliek telah binasa di dalam penjara disebabkan siksaan yang terlalu berat sekali. Betapa murkanya Itkun Tionggoan dan Bieliek. Mereka mengamuk di situ dan membasmi keluarga Tiekuan, begitu juga sipir-sipir penjara dibunuh oleh mereka semuanya. Peristiwa itu benar-benar menggemparkan dunia Kangou. Belum pernah Itkun Tionggoan melakukan pembunuhan besar-besaran seperti itu. Di dalam waktu sekejap saja hal itu telah tersebar luas dan diketahui oleh tokoh-tokoh rimba persilatan. Tetapi Itkun Tionggoan tidak ambil peduli, dia tidak meladani segala ocahan kawanannya yang memberikan nasihat padanya agar lain kali jangan melakukan pembunuhan semacam itu. Itkun Tionggoan murka kepada Tiekuan dan Pai Wong Gwe disebabkan dia membaca surat warisan dari Sam Nyo yang ditinggalkan di dalam saku Bieliek sebelum ibu dan anak itu melarikan diri dari gedung Pai Wong Gwe. Peristiwa pembunuhan Tiekuan dan keluarga Pai Wong Gwe benar-benar menggemparkan. Itkun Tionggoan sendiri mengajak Bieliek untuk mengasingkan diri. Tetapi, menjelang Bieliek berusia 12 tahun, pikiran Itkun Tionggoan berubah lagi, dia memerintahkan bocah Bieliek untuk merantau, untuk mengamalkan perbuatan baik kepada masyarakat. Sebetulnya Bieliek tidak mau meninggalkan gurunya yang sudah tua itu melewatkan hari tuanya seorang diri, Tetapi karena Itkun Tionggoan telah mendesaknya terus, malah dengan paksaan menggunakan kekuasaannya sebagai seorang guru terhadap murid, akhirnya Bieliek tidak bisa menolak lagi perintah gurunya itu. Maka dengan sedih si bocah Bieliek merantau seorang diri meninggalkan gurunya. Bieliek selalu melakukan perbuatan baik dan membantu si lemah yang tertindas oleh si jahat. Di dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam satu tahun, dikala Bieliek berusia 12 tahun, dunia Kangong telah digemparkan kembali oleh munculnya murid Itkun Tionggoan ini, tetapi sekarang yang mengkeret dan ketakutan adalah para penjahat atau jago-jago rimbah hijau yang mengambil jalan aliran hitam. Mereka semuanya ketakutan mendengar nama besar Itkun Tionggoan yang selalu turun tangan tidak pernah mengenal kasihan terhadap mereka yang melakukan perbuatan jahat. Suasana dan pemandangan di pegunungan Siau Sitsan sangat indah. Lebih-lebih pagi itu, dikala Mbun sudah tidak turun dan kicauan burung terdengar ramai sekali, maka pemandangan di pegunungan Siau Sitsan lebih indah lagi. Di antara suara kicauan burung itu, tampak seorang bocah berusia 12 tahun dengan sebatang seruling bambu tercekal di tangan kanannya, dia melangkah perlahan-lahan sambil menikmati pemandangan yang terdapat di sekitar pegunungan Siau Sitsan tersebut. Sambil menikernati pemandangan gunung Siau Sitsan itu, maka si bocah melangkah dengan mulut bersenandung perlahan-lahan memuji keindahan gunung Siau Sitsan tersebut. Air mengalir dengan dras di antara hijaunya daun, pohon-pohon tumbuh lebat di sekitar lereng, sinar lembayung senja menyinari bida dari iang mandi, tiada keindahan keduanya di muka bumi ini, mengapa Tian tidak menganugerahkan danau pula di gunung tersebut? Mengapa Siau Lim Sia tidak berhasrat untuk menjadi Buddha, walaupun sejak dahulu kala terkenal sebagai ayah dari ilmu silat? Dan semua apa yang ada di gunung Siau Sitsan indah nian, tak ada gading yang tak retak, maka masih ada juga kekurangan Siau Sitsan. Baru saja si bocah selesai bersenandung, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin di sampingnya. HMM bagus! Kau terlalu meremahkan Siau Lim Sia terdengar suara yang parau. Si bocah tersenyum sambil menoleh. Siau T'e sudah lama mengetahui bahwa To'ahua Sio menguntit diriku kata si bocah. Mengapa tidak sejak tadi To'ahua Sio memperlihatkan diri dari sebelah kanan di belakang sebuah pohon, muncul seorang Hua Sio berkepala gundul? Muka Hua Sio itu tidak menyeramkan, tetapi sinar matanya bengis. Kau bocah cilik, mengapa kau berani menghina Siau Lim Sia bentaknya? Si bocah tersenyum lagi sambil menggoyang-goyangkan serulingnya. Siau T'e tidak merasa pernah menghina Siau Lim Sia menyahuti bocah itu. Mungkin To'ah Sio yang salah dengar setiap perkataan Siau T'e HMM Sihua Sio ketawa dingin, kau tadi mengatakan, mengapa Siau Lim Sia tidak berhasrat untuk menjadi Buddha? Bukankah begitu benar? Sedikit pun tidak salah membenarkan bocah itu. Dan bukankah dengan menjadi Buddha seseorang akan sempurna hidupnya ya, tapi dengan berkata begitu kau telah menghina Siau Lim Sia kata si Hua Sio tetap tidak senang. Karena di dalam pandanganmu Hua Sio Hua Sio Siau Lim Sia ini belum sempurna tak ada manusia yang sempurna kata si bocah dengan berani. Dan Siau P'e kira tak usah To'ah Suhu terlalu mengagul-agulkan pintu perguruan To'ah Suhu wajah si Hua Sio jadi berubah merah. Kurang ajar. Mulutmu terlalu jahat, bocah bentaknya. Si bocah tidak menyahuti, hanya tersenyum manis sambil menggoyang-goyangkan seruling yang ada di tangannya. Siapa namamu? Bocah bentak si Hua Sio lagi dengan sengit. Si bocah membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Hua Sio ini. Si Hua Sio tak berharga dikenal oleh To'ah Suhu, dia mengatakan begitu. Tetapi karena To'ah Suhu telah menanyakannya, mau tak mau si Hua Sio harus memberitahukan juga si Hua Sio Sio dan bernama Tunggal Liek HMM namamu jelek sekali mengejek si Hua Sio. Tadinya lebih baik aku tidak mendengar namamu si bocah sabar sekali, dia hanya tertawa. Apalagi yang kau tertawakan bentak si Hua Sio sengit melihat orang tertawa. Si bocah tetap membawakan sikapnya yang tenang. Tak ada salahnya toh kalau si Hua Sio tertawa tanya si bocah. HMMM kau belum tahu siapa aku ini. Kau terlalu kurang ajar sekali, bocah kata si Hua Sio. Benar. Benar kata si bocah cepat, aku memang belum tahu siapa To'ah Suhu adanya. Coba tolong To'ah Suhu sebutkan namamu si Hua Sio mendongkol sekali, tetapi dia masih menahan perasaan gusarnya itu. Kalau kau mendengar gelaranku, kau tentu akan mampus kaget kata si Hua Sio. Belum tentu menyahuti si bocah, yang tak lain daripada B.Y. Liek. Benar-benar kau tidak takut mendengar namaku tegur si Hua Sio lagi. Ya tidak takut sedikit pun menyahuti B.Y. Liek. Si Hua Sio tambah mendongkol aku adalah hak hou Hua Sio kata si Hua Sio. Hua Sio itu memperhatikan muka si bocah si B.Y. Karena dia duga si bocah tentu akan ketakutan setelah mendengar namanya. Biasanya dia sangat ditakuti oleh orang di sekitar tempat itu, karena dia selalu tidak pernah berlaku belas kasihan kepada orang. Kalau ada orang yang bersalah padanya, dia pasti akan menghajarnya dengan bengis sekali. Tetapi dugaan si Hua Sio ternyata meleset jauh sekali. B.Y. Liek masih berdiri tegak di tempatnya dengan sikapnya yang tenang. Oh jadi kau Hua Sio si hari mau hitam kata B.Y. Liek tertawa. Pantas. Pantas. Pantas dan kembali B.Y. Liek tertawa lagi. Si Hua Sio, hek hou Hua Sio, jadi mendongkol melihat orang tertawa terus-menerus seperti mengejek dirinya. Pantas-pantas kenapa tegurnya mendongkol. Pantas mukamu hitam kata B.Y. Liek tetap tertawa. Darah si Hua Sio jadi meluap. Bangsat. Kurang ajar kau dan tubuhnya mencelat akan menghajar B.Y. Liek. Harus diketahui, si Hua Sio gusar dikatakan mukanya hitam, karena memang benar muka si Hua Sio itu hitam. B.Y. Liek melihat Hua Sio itu menyerang dirinya, dia jadi tersenyum. Dengan cepat dia menggerakkan seruling yang ada di tangannya, dan duk seruling itu dengan tepat menghajar perut si Hua Sio. Hek hou Hua Sio mengeluarkan jeritan kaget, tubuhnya ambruk di tanah dengan menderita kesakitan hebat. Bagaimana tanya B.Y. Liek dengan suara yang perlahan dan tersenyum manis. Si Hua Sio murka benar, dia menggerung dengan suara yang keras. Dengan cepat dia melompat bangun matanya yang memandang B.Y. Liek benis sekali, kemudian dengan menjejakan kakinya, tubuhnya melompat lagi akan menyerang si bocah si B.Y. itu. Dia penasaran sekali tak dikena dirubuhkan oleh B.Y. Liek. B.Y. Liek melihat orang bandel sekali dan malah telah menyerang dengan kalap, si bocah jadi tertawa seorang diri. Sikapnya lucu sekali. Dia menggeser kedudukan kakinya, kemudian dengan mendoyongkan tubuhnya ia telah mengasih lewat serangan si Hua Sio. Dan disebabkan Hek Hau Hua Sio menyerang dengan kalap maka waktu serangannya itu dapat dihilangkan oleh B.Y. Liek, tubuhnya jadi terjerunuk ke muka. Si Hua Sio mengeluarkan seruan kaget waktu merasakan tubuhnya sempoyongan. Belum lagi hilang kagetnya, tiba-tiba seruling B.Y. Liek telah menyambar mengetuk kepala si Hua Sio yang gundul itu, sampai mengeluarkan suara, tuk yang keras sekali. Si Hua Sio merasakan kesakitan yang hebat. Dia meraba kepalanya yang sudah bertelur. Dengan murkah Hek Hau Hua Sio memutar tubuhnya, dia menubruk lagi kepada B.Y. Liek dengan kalap. Eh, eh, kau benar-benar bandel kerbau gundul kata B.Y. Liek sambil tetap tertawa. Baiklah, kali ini aku akan memberikan pelajaran kepadamu dan B.Y. Liek mengayunkan serulingnya dengan gerakan yang cepat dan indah sekali. Dari kiri disabetkan ke kanan, kemudian memutar setengah lingkaran, maka terdengar suara jeritan yang keras dari si Hua Sio. Tampak Hek Hau Hua Sio menjerit-jerit sambil memegangi pipinya. Mukanya pucat sekali, rupanya dia menderita kesakitan yang hebat sekali. B.Y. Liek berdiri di tempatnya sambil tetap tersenyum, sikapnya tenang sekali. Bagaimana? Tanya B.Y. Liek dengan suara yang tenang sekali. Apakah sekarang kau merasa dirimu telah sempurna? Hek Hau Hua Sio sangat terperanjat memperoleh kenyataan yang begitu luar biasa. Dia sampai mengawasi B.Y. Liek dengan matemendelong. Hatinya seperti juga tidak mau mempercayai bahwa seorang bocah seperti B.Y. Liek dapat mengalahkan dirinya dengan mudah. Biar bagaimana, hal itu tidak masuk di akal, sebagai seorang jago silat yang telah berpengalaman, tak mungkin Hek Hau Hua Sio dapat dirubuhkan dengan begitu mudah, dengan hanya satu jurus saja. Tetapi, kenyataan telah terpentang di hadapan Hek Hau Hua Sio, dia tetap memang telah dipecundangi dengan mudah. Dengan sendirinya kesombongan dan kecongkakan dirinya lenyap sebagian besar. Dengan gesit Hek Hau Hua Sio melompat berdiri. Bocah busuk, ilmu siluman apa yang telah kau gunakan bentak Hek Hau dengan bengis. B.Y. Liek yang sejak tadi masih terdiri sambil menggoyang-goyangkan serulingnya, sikapnya tenang sekali. Dia juga tersenyum dengan manis. Toa suhu bukankah tadi telah kukatakan bahwa di atas dunia ini tidak ada manusia yang sempurna? Kata B.Y. Liek dengan sabar. Maka dari itu, aku minta kau mau mengerti perkataanku itu, biarpun siapa saja, tak ada yang sempurna ilmunya. Dia boleh kosen, boleh lihai luar biasa, tetapi suatu hari dia pasti akan terbentur batunya, akan menemui orang yang lebih kosen dari dirinya mendengar perkataan si bocah yang masih berusia 12 tahun, si Hua Sio jadi berdiri kesima, dia menatap mendelong ke arah B.Y. Liek. Tak masuk di dalam akalnya, bocah yang baru berusia 12 tahun ini bisa mempunyai alam pikiran begitu. Runtuhlah kesombongan Hua Sio ini dengan sendirinya, dia menghela nafas. Habislah. Habislah semuanya mengerutu si Hua Sio dengan jengkel. Hari ini aku bertemu dengan setan cilik yang menggunakan ilmu siluman. HMMM kalau memang kau menggunakan ilmi silat biasa, tentu aku tak akan menyerah biarpun harus mampus mendengar perkataan si Hua Sio, B.Y. Liek jadi tertawa kecil. Walaupun masih berusia kecil, toh sikap B.Y. Liek seperti orang dewasa. Rupanya Tua Suhu sangat penasaran sekali kata B.Y. Liek dengan suara yang sabar. Baiklah. Mari lih kita main-main 12 urus lagi. Aku akan mengalahkan Tua Suhu dengan Kero yang Tua Suhu inginkan mendengar perkataan si Bocah, wajah kau Hua Sio jadi berubah. HMMM apakah kau tidak takut mampus ingin melawanku bertempur secara jujur bentak si Hua Sio dengan penasaran sekali. Si Bocah B.Y. Liek tersenyum lagi dengan sikapnya yang sabar, ia juga menggoyang-goyangkan serulingnya, itu dengan tenang. Boleh. Boleh. Memang sejak tadipun aku menggunakan ilmu silat biasa saja. Hanya Tua Suhu yang tidak bisa menangkisnya dia menyahuti. Sebagai seorang hohan, seorang lelaki sejati, kita harus bersikap jujur selalu. Nah, majulah Hek Hau Hua Sio menarik napas dalam-dalam, disimpannya di dalam perut. Dia ingin menggempur si Bocah dengan kekerasan. Dia mengambil keputusan begitu karena dia mempunyai pikiran, bahwa usia si Bocah masih terlalu kecil, dan sebagai seorang Bocah yang berusia 12 tahun, maka luakang Bocah ini tentu belum begitu tinggi, dan dengan digunakannya kekerasan begitu, pasti si Bocah dapat dirubuhkannya. Bia liak juga melihat sikap si Hoa Sio, tetapi si Bocah tetap tenang. Dia menantikan serangan dari si Hoa Sio dengan penuh kewaspadaan. Tetapi sikap tenangnya itu seperti juga dia tidak memandang sebelah metu kepada Hek Hau Hua Sio. Hal itu benar-benar membuat si Hoa Sio bermuka hitam itu jadi gusar dan murka bukan main. Maka, begitu melihat si Bocah masih berdiam diri, Hek Hau Hua Sio membentak. Kau jangan menyesal kalau memang nanti kau mampus di tanganku kata si Hoa Sio. Bia liak ketawa kecil, dia masih membawa sikapnya yang tenang. Aku atau kau yang akan terbinasakan di dalam pertempuran ini dia balik bertanya dengan suara yang tenang. Seakan juga si Bocah telah yakin dan pasti bahwa dirinya yang akan memenangi pertempuran tersebut. Hek Hau Hua Sio jadi semakin mendongkol dan murka, tubuhnya sampai menggigil. Selama hidupnya belum pernah ada orang yang berani kurang ajar kepadanya, apalagi sekarang yang dihadapinya seorang Bocah Cilik yang mungkin baru berusia 12 tahun lebih sedikit. Maka dari itu, bisa dibayangkan kegusaran dari Hoa Sio bermuka hitam tersebut. Majulah kau. Mengingat usiamu yang terpaut jauh dengan diriku, maka biarlah aku mengalah dan kau boleh menyerang terlebih dahulu, kata Hek Hau dengan berang. Bia liak tersenyum. Kalau memang aku menyerang terlebih dahulu, maka kau akan rubuh dengan penasaran lagi katanya. Maka dari itu, kaulah yang menyerang terlebih dahulu aja Hek Hau Hua Sio berubah merah padam, dia sangat gelusar sekali. Bocah setan bentaknya dengan sengit, kau ternyata congkak sekali serta berkepala besar. HMM, dengan menyuruhku menyerang terlebih dahulu, apakah kau masih berpikir untuk hidup terus ku rasa untuk saat-saat ini aku masih hidup menyauti Bia liak dengan tenang. Dan, ku kira untuk seterusnya juga aku akan hidup dengan sehat walafiat. Hanya ku peringatkan, kau harus hati-hati jangan sampai rubuh kembali seperti tadi wajah Hek Hau Hua Sio jadi merah padam seperti kepiting direbus kau terlalu bermulut besar, bocah bentaknya dengan berang sekali. Membarengi dengan bentakannya itu, dia mengejutkan tubuhnya, yang melayang dengan cepat ke arah Bia liak. Sambil melompat begitu, kedua tangan si Hua Sio juga terlulur akan mencengkeram pundak Bia liak. Bia liak melihat Kero menyerang orang, dia tertawa-tawar. Ha, kau masih memerlukan berlatih tiga atau lima tahun lagi untuk mengalahkan diriku kata Bia liak dengan suara yang dingin. Dia sengaja bersikap congkak begitu, untuk membakar kemarahan dan kegusaran si Hua Sio. Dan, di saat kedua tangan si Hua Sio hampir mencengkeram pundaknya, Bia liak merubah kedudukan kakinya, kaki kirinya digeser ke kanan, sehingga bersilangan dengan kaki kanannya, kemudian seperti orang yang memberi hormat, si bocah membungkukan tubuhnya sedikit ke muka. Dengan membawakan sikap begitu, si bocah sekaligus telah mengelakan serangan kedua tangan Hek Hau Hua Sio. Ini disebabkan karena tubuh si bocah doyong ke muka sedikit, dan dengan disilangkan kedua kakinya itu, tubuh si bocah jadi rendah, dan dengan sendirinya Hek Hau Hua Sio mencengkeram tempat kosong. Hua Sio bermuka hitam itu jadi terkejut di saat kedua tangannya nyelonong ke tempat kosong. Sebab tadinya dia telah yakin bahwa dia akan berhasil mencengkeram pundak Bia liak, karena kedua tangannya itu hampir berhasil mencengkeram kedua bahu Bia liak. Tetapi untuk kagetnya, di saat jari-jari tangannya baru berhasil menyentuh baju si bocah, tahu-tahu tubuh si bocah telah melejit menurun dan membungkuk ke depan, sehingga dengan sendirinya dia jadi menyerang tempat kosong. Betapa kecewa hati si Hua Sio. Baru saja dia mau merubah kedudukan kedua tangannya itu, dengan maksud untuk meneruskan serangannya dengan jurus lain, atau dia telah kaget dengan sendirinya. Kenapa? Karena waktu Bia liak mendoyongkan tubuhnya ke depan dengan kedua kaki bersilang kedua tangannya masih bebas dan leluasa untuk bergerak. Maka itu, di saat tubuh si Hua Sio masih terapung di udara di depan wajahnya maka si bocah menggerakkan serulingnya, berat baju si Hua Sio kena disonteknya sampai baju itu robek sebagian besar. Itulah yang membuat Hek Hau Hua Sio jadi terperanjat bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan kaget, dan waktu tubuhnya meluncur turun, dia cepat-cepat bergulingan di tanah. Bia liak telah merubah kedudukan dirinya lagi, dia meloncat dengan ringan, dan tahu-tahu serulingnya telah bergerak lagi ke arah Hek Hau Hua Sio. Hek Hau Hua Sio waktu itu telah bergulingan agak jauh, dia mencoba untuk melompat bangun. Tetapi, baru saja dia mau menggenjot tubuhnya ke atas, tiba-tiba dirasakan di belakang tengkutnya seruling si bocah melekat dengan keras. Kalau memang kau bergerak, jiwamu akan melayang cuma-cuma ancam bia liak dengan suara yang keras. Si Hua Sio seperti disiram oleh segayung air salju, dia sampai menggigil, dan hatinya seperti juga copot dari dadanya. Dan mulutnya mengeluarkan seruan. Tanpa berani menoleh, si Hua Sio menjatuhkan dirinya ke depan, dia bergulingan. Tetapi beliak sudah bermaksud untuk mempermainkan diri Hua Sio yang berangasan itu, mana mau dia melepaskannya begitu saja? Maka begitu melihat si Hua Sio bergulingan berusaha menjauhi dirinya dan mengelakkan serangan bia liak si bocah jadi tersenyum kecil. Apakah kau mempunyai kepandayan untuk menjauhi diriku teriak bia liak sambil mencelat mengejar si Hua Sio, tangannya bergerak lagi serulingnya mengincer tengkuk orang lagi. Hekho Hua Sio baru saja dia mau bangun berdiri, atau dia sudah berteriak kaget lagi, karena dirasakan olehnya ujung seruling si bocah telah menempel di tengkutnya lagi. Tanpa menoleh si Hua Sio merubuhkan dirinya ke depan lagi, dia bergulingan lagi ingin menjauhkan diri sejauh mungkin dari bocah itu. Bia liak tersenyum melihat sikap si Hua Sio, dia tetap ingin mempermainkan Hua Sio berangasan tersebut. Maka dari itu, begitu melihat Hekho Hua Sio bergulingan berusaha menjauhi dirinya dengan ketakutan, bia liak mencelat mengejarnya lagi. Serulingnya juga bergerak pula, mengincer tengkuk si Hua Sio. Hekho Hua Sio sangat ketakutan, dia sampai berulang kali mengeluarkan seruan kaget, sebab setiap dia mau melompat bangun, selalu saja seruling bia liak telah menempel di tengkutnya lagi. Wajah si Hua Sio jadi pucat luar biasa, juga butir-butir keringat telah membasai keningnya. Berulang kali si Hua Sio bergulingan berusaha menjauhi bia liak, tetapi ujung seruling si bocah selalu mengikuti seperti juga seruling itu mempunyai mata. Sering juga Hekho Hua Sio jadi nekat, sambil melompat berdiri, dia menyabatkan tangannya ke belakang, dengan maksud memukul seruling itu, dan mencuri waktu untuk berdiri tetap. Tetapi dia liak sangat cerdik sekali, setiap kali Hekho Hua Sio memukul ke belakang, dia menarik pulang serulingnya, sehingga si Hua Sio bermuka hitam itu jadi memukul tempat kosong, dan baru saja dia bisa berdiri, ujung seruling telah menempel di tengkutnya lagi. Betapa terkejutnya si Hua Sio, sehingga dengan mengeluarkan seruan takut, dia menjatuhkan dirinya ke muka lagi, bergulingan lagi. Hal tersebut terulang terus, napas si Hua Sio jadi memburu keras. Dia ketakutan bukan main. Di dalam benaknya seketika itu juga timbul alam hayal yang menakutkan, dia menduga bahwa bocah yang sedang dihadapinya ini adalah memedi penunggu gunung tersebut. Keringat dingin jadi mengucur lebih deras membasai tubuh si Hua Sio. Akhirnya tenaga si Hua Sio habis, dia tetap numperah di tanah dengan tubuh yang lemas. Kau-kau gemetar suara si Hua Sio, dia juga mendelik ke arah biye liak dengan murka. Wajah si Hua Sio menunjukkan sikap yang lucu, seperti mau tertawa dan mau menangis. Hal ini memang benar-benar baru pertama kali dialami oleh Hua Sio bermuka hitam. Biasanya, jangankan seorang bocah seperti biye liak, sedangkan jago-jago silat yang telah sempurna ilmu silatnya belum tentu bisa merubuhkan dirinya. Tetapi kali ini, dengan mudah biye liak mempermainkan dirinya. Maka dari itu bisa dibayangkan, betapa malu dan gusar serta perasaan dari Hua Sio bermuka hitam tersebut, tetapi dia bergusar tanpa daya. Maka dari itu, dia jadi serba salah, mau tertawa tidak bisa, mau menangis juga tidak bisa. Untuk mengaku kalah, jelas si Hua Sio tidak mau, sebab biye liak masih berusia begitu muda. Dia malu untuk mengakui kelemahan dirinya. Biye liak tersenyum melihat sikap si Hua Sio, dia merasa telah cukup mempermainkan diri si Hua Sio. Ditarik pulang serulingnya. Bagaimana to'a suhu apakah kau telah puas tanya si bocah dengan sabar? Hek Hau Hua Sio menyusut butir-butir keringat yang membanjiri keningnya. Dia melompat berdiri dengan mat mendelik memandang ke arah biye liak. Kemudian tanpa mengatakan sepatah kata, dia memutar tubuhnya dan dengan menggunakan ilmu entengi tubuh, ginkang dia berlari menjauhi. Biye liak melihat sikap si Hua Sio, dia jadi merasa lucu. Timbul lagi sifat jailnya akan mempermainkan Hua Sio tersebut. Maka dari itu, dikejarnya si Hua Sio. Hanya di dalam beberapa kali lompatan saja, dia telah menghadang di hadapan Hek Hau Hua Sio. Si Hua Sio bermuka hitam jadi terkejut melihat tahu-tahu si bocah telah menghadang di depannya, dia sampai mengeluarkan jerit terkejut. Kau-kau dia tergugu dan tidak bisa berkata dengan lancar saking murkanya. HMMM ternyata kau bukan seorang hohan, Toa Suhu, karena setelah kau rubuh dan kalah di tanganku, kau tidak mau mengakui secara jujur kekalahan dirimu itu kata Biye liak. Si Hua Sio murka benar. Jadi kau mau menghina aku lagi tegur si Hua Sio dengan gusar. Baiklah. Baik. Hari ini aku rubuh dengan penasaran di tanganmu, aku tidak berdaya di tanganmu, aku memang seorang bodoh yang musti mampus. Nah, kau mau bunuh? Bunuhlah. Aku tidak juri melihat sikap si Hua Sio. Biye liak tersenyum lagi dengan sabar. Ternyata Toa Suhu masih membawa sikap berangasanmu kata Biye liak. HMMM kalau memang kebetulan kau bertemu dengan orang jahat, tentu jiwamu telah melayang. Untung saja yang kau temui hari ini adalah aku, maka itu memang nasibmu yang masih baik. Kalau tidak HMMM tentu kepalamu telah menggelinding di tanah wajah si Hua Sio merah padam, dia gusar tanpa daya sama sekali. Dia menjura dengan penuh kegusaran. Hari ini Hek Hau rubuh di tangan Tai Hiap, maka itu Hek Hau pasti akan mengingatnya budi dan dendam ini dan setelah berkata begitu, Hek Hau memutar tubuhnya, dia kemudian berlari-lari meninggalkan Biye liak. Si bocah hanya mengawasi kepergian orang dengan bibir tersenyum. Dia tidak mengejar Hua Sio itu lagi, karena dia takut kalau nanti dia mempermainkan Hua Sio itu terlaluan tentu ketua dari kuil Sio Lemsie tidak akan mau mengerti. Lagi pula Biye liak takut kalau terlalu didesak, Hua Sio itu menjadi nekat dan membunuh diri. Setelah bayangan si Hua Sio bermuka hitam itu lenyap dari pandangannya, maka Biye liak melangkah perlahan-lahan, dia mendekatkan serulingnya ke mulut, dia meniupnya perlahan sekali, maka mengalunlah irama seruling itu dengan lembut. Lama juga si bocah meniup serulingnya, dia telah membawakan dua buah lagu sambil berjalan perlahan-lahan. Keadaan di sekitar tempat itu sangat sepi sekali, dia memandang sekitar tempat tersebut, akhirnya Biye liak berhenti meniup serulingnya. Bocah ini menghela nafas dalam-dalam, hatinya jadi berduka. Dia terkenang kepada ayah ibunya, yang binasa dengan tidak wajar lembunya dibunuh dan ayahnya terbinasa dalam penjara dengan tersiksa hebat. Sebetulnya Biye liak hampir menitikan butir-butir air mata, namun dia berusaha menahannya. Dia berjalan lagi beberapa langkah, kemudian tanpa disadarinya dia bernyanyi perlahan sekali, air mata mengalir deras, sederas sungai Tiangkeng, Tiada gunanya sebagai seorang hohan, apa artinya air mata bagi sebuah kerajaan, dan, yang penting kita berjuang, di antara reruntuhan kita membangun. Dengan pedang kita mengusir musuh negara, dan, semuanya akan berhasil kalau disertai dengan jiwa yang suci, gunung menghijau kembali, laut bergelombang dan sungai mengalir kembali, pedang disimpan dan kita kembali hidup rukun. Setelah bernyanyi begitu, Biye liak menghela nafas lagi dengan hati yang berduka. Tiba-tiba kupingnya yang tajam, dapat mendengar suara terbenturnya senjata tajam. Cepat-cepat Biye liak berlari menghampiri ke arah datangnya suara benturan senjata itu. Begitu Biye liak sampai di dekat sebuah bukit, dia melihat ada seorang huwoshio yang sedang dikurung oleh lima orang bertubuh cebol semuanya. Tetapi walaupun kelima wareng itu bertubuh cebol, kepandayan mereka sangat liahai sekali, lebih-lebih mereka menyerang secara mengeroyok. Tampak si huwoshio sangat sibuk menyambuti setiap serangan orang-orang cebol itu, tampaknya terdesak hebat sekali huwoshio itu. Biye liak memernahkan dirinya di balik sebuah batu gunung, dari situ dia dapat menyaksikan jalannya pertempuran dengan leluasa. Samar-samar Biye liak mendengar salah seorang cebol itu membentak, tiangin huwoshio, lebih baik kau menyerah dan memberitahukan kepada kami, di mana kau menawan linsuko kami. Tampaknya si huwoshio sangat murka sekali, dia menangkis senjata dari seorang cebol lainnya yang sedang menyerang menusuk ke arah ulu hatinya. Kalian setan-setan cebol yang mau mampus teriak si huwoshio dengan gusar mengapa kau mendesak aku demikian rupa. Tentang linsuko yang kalian katakan itu aku tidak tahu menahu tentang dirinya kau boleh menanyakannya di neraka. Mendengar perkataan si huwoshio, kelima orang cebol itu jadi tambah gusar, mereka menggencarkan serangan-serangan mereka. Tubuh kelima orang bertubuh cebol itu mempunyai tinggi badan yang sangat pendek sekali, mungkin tidak ada satu meter. Wajah kelima orang itu rata-rata mempunyai wajah yang bengis, juga mereka rupanya agak gugup menyerang si huwoshio. Coba kalau memang kelima orang cebol itu menyerang secara teratur dan tenang, tentu siang-siang si huwoshio telah rubuh di tangan mereka. Tetapi mungkin ada sesuatu yang membuat mereka agak juri, maka mereka tidak berani terlalu mendesak huwoshio itu, yang dipanggil oleh mereka sebagai tiang LN huwoshio. Sedangkan tiang in huwoshio itu sambil bertempur saling mundur, dia ingin mendekati ke arah kuil siau lim si ye, dan kelima orang cebol itu juga telah sadar akan maksud hati lawannya itu, maka mereka selalu melancarkan serangan-serangan yang bertubi-tubi dan selalu mengincar bagian tubuh yang mematikan. Tiang in huwoshio memutar pedangnya kuat-kuat seperti juga dia ingin membuat kelima orang cebol itu mundur dengan serangannya itu, namun ternyata kelima orang cebol itu sangat cerdik. Mereka memencar diri, sehingga si huwoshio jadi kewalahan juga, sebab kelima orang cebol itu mengambil sikap yang mengurung rapat dan melakukan serangan secara bergantian. Kalau yang satu kena ditangkis senjatanya, maka yang seorangnya akan membarengi menyerang. Lama-kelamaan si huwoshio jadi lebih kewalahan dia terdesak hebat. Bialyek juga melihat, bahwa si huwoshio paling bisa bertahan selama lima puluh jurus lagi, dan setelah itu dia akan dapat dirubuhkan oleh kelima lawannya itu. Tetapi dasarnya memang si huwoshio memang kosan, biarpun dia telah terdesak hebat dan diketung lima, toh tetap saja dia memberikan perlawanan yang gigih. Tiang ing huwoshio bersenjata sebilah pedang yang tampaknya adalah sebuah pedang mustika, sedangkan kelima orang cebol itu bersenjata masing-masing sebatang poan keampit. Pertempuran mereka semakin lama semakin bebat, tetapi pihak yang rugi adalah tiang ing huwoshio. Karena dia diketung lima begitu dan diserang secara bergilir, maka lama-kelamaan tenaganya akan habis dengan sendirinya, dan kalau memang dia sudah keletihan, hebat kesudahannya. Dia pasti akan diringkus oleh kelima manusia-manusia ceol itu. Tiang ing huwoshio sendiri telah menyadari bahwa bahaya mengancam dirinya, maka dari itu, dia memberikan perlawanan yang gigih, dia melakukan serangan-serangan yang nekat, yang membuat kelima orang cebol itu juga harus berhati-hati terhadap pedang si huwoshio. Satu kali, dengan mengeluarkan suara jeritan yang keras, suatu bentakan yang mengguntur, tiang ing huwoshio mencelat ke atas, dan di saat tubuhnya sedang terapung itu dia memutar pedangnya. Cahaya pedang menutupi rapat sekali tubuh si huwoshio dari serangan-serangan kelima orang cebol itu. Waktu tubuh si huwoshio jatuh di tempat lain, maka kelima manusia cebol itu telah mengejar sampai di situ juga. Salah seorang di antara kelima manusia cebol itu telah menyerang lagi. Sebelum kau memerdekakan linsuko kami, jangan harap kau bisa meloloskan diri dari tangan kami bentak orang itu yang menyerang dengan hebat. Kentut bentak huwoshio dengan suara yang murka, HMM kalian setan cebol yang tidak tahu diri. Sudah ku katakan, kalau memang kalian ingin bertemu dengan linsuko kalian itu, pergilah kalian ke neraka, pasti kalian akan dapat menemuinya kelima orang bertubuh cebol itu jadi tambah gusar, dengan berbareng mereka membentak murka, dan juga menyerang secara berbareng. Si huwoshio tersirat hatinya, dia berusaha memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Tetapi kelima orang bertubuh cebol itu sangat gesit dan liahai sekali, lebih-lebih mereka bertubuh pendek, sehingga mereka menyerang bagian bawah tubuh si huwoshio membuat si huwoshio jadi kewalahan sekali. Suara benturan senjata itu sangat nyaring sekali dan bising. Bialyek menyaksikan semua itu, dan dia belum berani turun tangan, karena dia takut nanti salah-salah dia bisa membantu orang jahat. Kalau memang menuruti bisikan hatinya, dia harus cepat-cepat menolong si huwoshio, karena dengan care bertempur begitu, menyatakan bahwa kelima manusia bertubuh cebol itu sangat licik sekali. Satu orang di ketpung lima bukanlah suatu perbuatan yang bisa dipuji. Namun Bialyek mau menyaksikan keramaian dulu, karena di dalam hatinya dia berpikir, kalau toh nanti keselamatan si huwoshio terancam, maka dia pasti masih sempat untuk menolongnya. Maka dari itu, matanya mengawasi dengan penuh kewaspadaan mengikuti jalannya pertempuran. Tangannya mengambil sebutir batu di dekatnya. Diremasnya batu itu, yang hancur di dalam cengkeraman tangannya, batu itu menjadi terpotong-potong beberapa potong. Dengan menggenggam batu-batu itu, Bialyek bermaksud nanti kalau memang si huwoshio terancam bahaya kematian, dia akan menyambitkan batu-batu itu untuk menghajar jatuh kelima senjata dari kelima orang-orang bertubuh cebol itu. Pertempuran antara tiang in huwoshio dengan kelima orang cebol itu masih terus berlangsung. Tampaknya si huwoshio tambah terdesak hebat, dia jadi main mundur dan selalu menangkis kalau dibandingkan dengan penyerangnya, karena kelima orang bertubuh cebol itu lebih mempergencar serangan-serangannya. Satu kali, di kala tiang in huwoshio sedang menangkis serangan dari salah seorang dari kelima lawannya itu, pedangnya hampir saja terlepas dan cekalannya. Untung saja dia cepat-cepat mengejutkan tubuhnya, badannya mencelat ke samping, dan dengan begitu, tenaga serangan lawan jadi punah, serta pedangnya masih berada di dalam cekalannya. Tetapi baru saja dia dapat berdiri tetap, salah seorang di antara kelima lawannya itu telah menyerang lagi. Tiang in huwoshio cepat-cepat menangkisnya. Hebat serangan lawannya, karena belum lagi senjatanya dapat dibentur oleh pedang si huwoshio, dia telah menarik pulang lagi. Rupanya dia menggunakan serangan pancingan belaka, dia membarengi di saat si huwoshio ingin menangkis serangannya itu, dia menarik pulang dan menyerang lagi ke arah dada si huwoshio. Tiang in huwoshio jadi terkejut, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Untuk menarik pulang pedangnya dan menangkis serangan lawan jelas tidak keburu. Maka dari itu untuk menyelamatkan dirinya, dia menjatuhkan tubuhnya ke belakang, lalu bergulingan. Dengan begitu dia bisa meloloskan diri dari poan kean pit lawan. Tetapi, sedang si huwoshio bergulingan, salah seorang lawannya yang lain telah menggunakan kesempatan itu, menyerang ke arah pahakan nanti yang in huwoshio. Si huwoshio jadi gugup bukan main, jelas dia dalam posisi tidak baik. Tetapi, dengan nekat dia mengayunkan pedangnya akan menabas tangan orang. Dia melakukan serangan itu dengan maksud untuk menggertak lawannya itu. Kalau memang lawannya meneruskan serangannya itu, pasti pahat tiang in huwoshio akan terluka berat, tetapi lengan lawannya juga akan tertabas putus. Rupanya lawan tiang in huwoshio belum senekat diri si huwoshio, ini terlihat di saat dia menghadapi serangan si huwoshio yang begitu nekat, dia membatalkan serangannya dan melompat ke belakang dengan cepat. Tiang in huwoshio mau mempergunakan kesempatan itu untuk melompat berdiri. Tetapi belum lagi dia mempunyai kesempatan untuk melompat dengan jurus li ketateng atau ikan li meletik, lawan yang seorangnya lagi telah menyerangnya dengan suatu serangan yang mematikan, sebab yang diincir adalah tenggorokan tiang in huwoshio. Si huwoshio kembali terkejut, dia juga mengeluarkan seruan gusar. Di dalam keadaan begitu, dia jadi nekas sekali, dengan tidak memperdulikan keselamatan dirinya, tiang in huwoshio berteriak dengan suara yang mengguntur dan menangkis serangan lawan dengan pedangnya itu. Kedua senjata saling bentur dengan keras sampai menimbulkan suara berkerontangan yang nyaring. Tetapi di saat tiang in huwoshio sedang menangkis serangan lawannya yang seorang itu, salah seorang lawannya yang lain telah menyerang lagi ke arah dada tiang in huwoshio. Jiwa si huwoshio jadi terancam bahaya kematian. Tiang in huwoshio juga mengetahui bahwa jiwanya sangat terancam, tetapi dia tidak takut. Di saat pedangnya sedang saling bentur dengan poan keampit lawannya yang seorang, dia mengulurkan tangan kirinya, dan dengan sangat berani sekali tiang in huwoshio ingin mencengkeram senjata lawannya yang seorang itu. Lawannya terkejut juga, kalau memang sampai senjatanya itu kena dicengkeram oleh huwoshio tersebut, dia bisa celaka. Maka dari itu, cepat-cepat orang cebol yang seorang itu menarik pulang senjatanya. Tetapi jiwa tiang in huwoshio tetap terancam. Karena, salah seorang lawan lainnya juga menyerang ke arah batok kepala si huwoshio yang gundul. Inilah seng sulit. Si huwoshio sedang dalam keadaan rebah, dia sedang menangkis serangan lawannya, maka sulit untuk dia berkelit dari serangan yang berikutnya ini. Tiang in huwoshio sampai mengeluarkan suara keluhan putus asa, karena dia yakin bahwa jiwanya akan melayang dengan batok kepala yang wancur. Namun sebagai seorang jago yang kosen dan mempunyai kepandayan yang tinggi, tiang in huwoshio tidak mudah untuk menyerah begitu saja. Dengan nekat dia menarik pulang pedangnya, dan dengan tidak menoleh ke belakangnya lagi, dia mengerahkan pedangnya dengan kecepatan yang sulit untuk dilihat. Sereot terdengar suara tergoresnya baju, disertai oleh jerit tertahan dari lawannya, yang rupanya terkejut. Ternyata tiang in huwoshio telah berhasil melukai lengan lawannya, sedangkan serangan lawannya atas batok kepalanya itu telah dihindarkan dengan mendongakan kepalanya, sehingga poan keampit lawannya jadi mengenai tempat kosong. Menggunakan lawan sedang terkejut dan keempat orang cebol lainnya seperti kesima melihat kawan mereka itu terluka, tiang in huwoshio menggunakan kesempatan itu untuk melompat berdiri. Tetapi, kelima manusia cebol itu telah tersadar dengan cepat. Mereka jadi murka bukan main, wajah kelima manusia cebol ini jadi merah padam. Huwoshio kerbau teriak kelima manusia cebol itu hampir berbareng. Hari ini biar Tian turun ke bumi, kau tetap harus mampus di tangan kami. HMM biarlah lin suko kami kalian siksa nantinya, namun hari ini kau harus terbinasa lebih dahulu dan setelah membentak begitu, secara serentak kelima orang cebol itu menyerang si huwoshio dengan poan keampit mereka. Tiang in huwoshio baru bisa berdiri tetap, ketika melihat kelima lawannya serentak menyerang dirinya lagi. Si huwoshio jadi nekat, dia telah mengambil keputusan akan mengadu jiwa dengan kelima orang itu. Mari kita mati bersama teriak si huwoshio dengan bengis. Sedang kelima lawannya menerjang ke arah dirinya, si huwoshio juga melompat memapaki mereka. Pedangnya diputar dengan hebat, sehingga merupakan kitiran. Kelima jago cebol yang menjadi lawannya dari tiang in huwoshio telah menyerang dengan serentak, mereka menggunakan berbagai ilmu silat yang mereka miliki, malah kalau dilihat dengan teliti, mereka ternyata menyerang dengan menggunakan serangan yang mematikan semuanya. Tiang in huwoshio yang sudah nekat itu sudah tidak memperdulikan keselamatan dirinya. Dengan pedangnya, dia menusuk berulang kali ke arah lawannya. Dia memang sudah bermaksud akan mengadu jiwa dengan kelima orang cebol itu. Pedangnya bergerak-gerak bagaikan seekor naga yang mencari mangsa. Kelima jago cebol itu agak terkejut juga, senjata mereka jadi saling bentur dengan hebatnya sehingga menimbulkan lelatu api. Terdengar dua kali suara jerit kesakitan, tampak keenam orang itu jadi saling memisahkan diri. Dari lima jago cebol itu, dua orang terluka lengan dan pundaknya, sedangkan Tiang in huwoshio memperoleh satu tusukan di pahanya, sehingga tampak selain wajahnya yang pucat, pun dia meringis menahan perasaan sakit. HMMM poan keampit kami ini telah dilabur dengan racun, maka kalau memang dalam 13 jam kau tidak memperoleh obat penawarnya dari kami, jiwamu akan melayang kata salah seorang di antara kelima jago cebol itu, meti mereka juga saling mencilak dengan bengis. Lebih baik kau menyerahkan linsuko kepada kami, nanti akan kami balas kebaikanmu itu dengan menyerahkan obat penawar racun itu kepadamu, sehingga kau tidak perlu sampai membuang jiwa secara konyol matu. Tiang in huwoshio memancarkan cahaya yang bengis dan mengandung pembunuhan. Darahnya bergolak hebat sekali disebabkan rasa murka yang bukan main. Dengan menggigit bibirnya menahan perasaan sakit, tahu-tahu dia menjejakan kakinya dan tubuhnya melompat melesat tinggi sekali. Sambil melompat batu, tiang in huwoshio mengeluarkan suara bentakan yang bengis, diikut sorta dan an oleh pedangnya yang berkelebat-kelebat dengan cepat, menyilaukan sekali. Kelima jago cebol yang menjadi lawan si huwoshio jadi terkejut juga. Cepat mereka masing-masing melompat menjauhi, dan mereka membawa sikap yang mengalah. Kami tidak akan melawan bertempur padamu, huwoshio kerbau kata salah seorang jago cebol itu. Nanti kawakan rubuh sendirinya dan terbinasa dengan tubuh yang hancur lebur menyiarkan bau busuk betapa gusarnya tiang in huwoshio, karena ternyata kelima manusia cebol itu sangat licik sekali. Disebabkan si huwoshio telah terkena racun di poan koan pit mereka, maka kelima orang itu bertempur dengan maju mundur, sengaja mengulur waktu. Itu bisa berbahaya sekali bagi jiwa tiang in huwoshio, lebih-lebih dia sedang dikuasai oleh hawa amarah yang sangat. Maka darahnya akan beredar lebih cepat, menyebabkan menjalarnya racun itu lebih cepat dan akan naik ke jantungnya. Kalau memang racun itu telah naik sampai ke jantungnya, memang benar perkataan kelima jago cebol itu, biarpun Tian atau Tuhan turun ke bumi, tentu tidak akan tertolong lagi jiwanya, sebab jantungnya itu akan membusuk. Si huwoshio berusaha membendung jalan darahnya itu dengan tenaga dalamnya, luakang, dia berusaha mengurangi hawa amarahnya juga. Tetapi, baru saja dia mengatur jalan pernafasannya, kelima jago cebol itu telah melompat ke arahnya untuk mengganggu dan membuat kegusarannya meluap kembali. Keadaan itu berulang kali, akhirnya si huwoshio jadi mengambil keputusan yang dekat. Dia sudah bertekad untuk mati, asalkan kelima jago cebol yang menjadi lawannya itu dapat dibinasakannya. Maka dari itu, dia tidak memperdulikan racun yang mengeram di dalam tubuhnya, dengan metu yang memancar bengis dan mengandung hawa pembunuhan, Tianyin huwoshio mengawasi berganti-ganti kepada kelima lawannya, pedangnya diangkat tersilang di muka dadanya. Sikapnya itu adalah jurus Tsai Kong Sian Li, dan jurus ini adalah satu jurus yang sangat berbahaya, karena siapa saja sulit untuk mengelakkan diri dari jurus itu atau serangan maut tersebut, sebab serangan yang akan dilancarkan oleh Tianyin huwoshio dalam jurus itu adalah jurus untuk mengadu jiwa dengan lawan. Melihat sikap dari Tianyin huwoshio, kelima jago cebol, lawannya itu tertawa-tawar. Percuma kau mengeluarkan ilmu apa saja, huwoshio bau kami tidak akan melayanimu. HMM, dengan kera begini, kami ingin melihat dengan kera bagaimana kau ingin menyelamatkan jiwamu, kata salah seorang di antara kelima jago bertubuh pendek itu. Betapa gusarnya Tianyin huwoshio, dia tidak mau melayani ajakan lawan. Dengan suatu bentakan yang keras, tubuh Tianyin huwoshio melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Pedangnya juga bergerak. Kelima jago cebol itu melompat menjauhi. Tetapi tidak terduga gerakan Tianyin huwoshio sangat cepat sekali. Karena dia sedang gusar dan murka sekali maka dengan tidak memikirkan kekuatan yang ada padanya, dia telah menjejakan kakinya dengan seluruh tenaga luekangnya, sehingga tubuhnya melesat bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Pedangnya juga bergerak dengan cepat. Tubuh Tianyin huwoshio yang sedang melambung itu melesat ke arah salah seorang kelima lawannya, dan di saat pedangnya itu berkelebat, maka ia menyerang ke arah batang leher dari lawannya, jago cebol yang satunya ini, yang sedang diincar jiwanya oleh Tianyin huwoshio jadi kaget. Dia sampai mengeluarkan seruan terperanjat, karena pedang Tianyin huwoshio tahu-tahu telah menempel di dekat kulit leharnya. Dengan cepat dan melemparkan tubuhnya ke samping dan bergulingan. Tetapi sudah terlambat. Terdengar suara breet yang nyaring sekali, baju orang itu terkoyak keserempet oleh mata pedang Tianyin huwoshio. Orang itu jadi mandi keringat dingin, dia bergulingan terus, dan setelah merasa agak jauh, baru dia melompat bangun. Waktu dia menegaskan, maka dia memperoleh kenyataan baju di dekat dadanya telah robek disabat oleh pedang Tianyin huwoshio. Dengan sendirinya orang itu jadi menggidik. Coba kalau tadi dia tidak keburu mengelakan serangan dari si huwoshio dengan membuang diri, mungkin dadanya yang akan terkoyak oleh pedang huwoshio itu. Tianyin huwoshio telah turun ke tanah lagi, dia berdiri dengan wajah yang bengis sekali. Perasaan sakit di pahanya dirasakan kembali, dia menggigit bibirnya untuk menahan perasaan sakit itu, juga wajah huwoshio tersebut jadi pucat sekali. Tiba-tiba dia mengeluarkan seruan lagi, bentakan, yang disusul dengan pedangnya yang bergerak akan menyerang. Namun, waktu dia akan menjejakan kakinya ke tanah, tahu-tahu dia merasakan lukanya sakit luar biasa, kakinya seperti lumpuh. Maka dari itu dengan tidak bisa dicegah lagi, tubuh si huwoshio jadi ambruk di tanah. Melihat keadaan si huwoshio, kelima manusia cebol yang menjadi lawan dari tiang ing huwoshio ini jadi kegirangan, mereka berulang kali memperdengarkan suara tertawa dingin. Tetapi walaupun telah melihat si huwoshio terguling di tanah, tidak bergerak, toh kelima jago cebol itu tidak berani lantas mendekati. Mereka mengawasi dari jarak yang cukup jauh, karena mereka takut si huwoshio sedang menjalankan tipu muslihat. Sedangkan tiang ing huwoshio melihat pahanya telah berubah bengkak, dan di sekeliling bekas luka terserang poan keantit lawan telah berubah hitam. Nyata sekali darah hitam itu merupakan racun yang mulai menjalar naik. Si huwoshio bergusar sekali, tetapi dia murka tanpa daya. Malah disebabkan perasaan gusarnya itu, racun bekerja lebih cepat lagi. Dengan menggigit bibirnya, si huwoshio berusaha menahan perasaan sakit yang menusuk tulang. Dia tidak mengeluarkan suara rintihan, karena dia memang tidak mau memperlihatkan kelemahannya di depan lawannya. Melihat bahwa si huwoshio benar-benar telah lumpuh tak bisa bergerak, kelima orang cebol itu maju perlahan-lahan sambil di tangan mereka masih tetap mencekal senjata masing-masing. Waktu sampai terpisah beberapa kaki dari si huwoshio, mereka berhenti melangkah. Mereka berdiri di situ menatap dengan mata mengejek kepada si huwoshio. HMM apakah kau tetap tidak mau menyebutkan di mana lin suko kami itu kau tahan bentak salah seorang di antara kelima jago cebol itu? Apakah memang kau mau mampus konyol begini si huwoshio menggeretek giginya, yang berbunyi keras sekali. Dia melirik dengan cahaya matu yang bengis sekali. HMM kalian manusia-manusia busuk yang tidak tahu malu. Dengan racun kalian merubuhkan hutia HMM, kalau memang hari ini hutia mempunyai rejeki untuk hidup beberapa saat lamanya lagi, biarpun kalian melarikan diri ke ujung bumi, aku pasti akan mencari kalian untuk membayar budi kebaikan kalian ini, kata si huwoshio dengan suara tergetar karena menahan perasaan sakit. Kelima jago cebol itu tertawa keras dengan nada mengejek. HMM kau masih bermimpi untuk mencari balas kepada kami kata salah seorang jago cebol itu. Baik, baik. Kami pasti akan menyambut kedatanganmu setiap saat. Tetapi HMM, perlu keterangkan bahwa kau tidak mempunyai kesempatan hidup lagi. Racun itu sangat cepat bekerjanya, paling lambat 13 jam kau akan mampus dengan tubuh yang wancur. Bagaimana kau masih bisa bermimpi untuk mencari balas dendam kepada kami si huwoshio sangat keusar sekali, tetapi dia tidak berdaya karena dirasakan kakinya telah kaku mengejang. Maka dari itu, dia tidak mau melayani perkataan orang cebol itu. Dipejamkan matanya dan dia mencoba mengatur pernafasannya untuk mendesak racun itu ke arah tempat luka dengan menggunakan tenaga luekangnya. Tetapi kelima jago cebol yang melihat sikap si huwoshio, mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh huwoshio itu. Maka mereka maju mendekati lagi dengan wajah yang mengis. Poan koan pit mereka masing-masing telah disiapkan, jika si huwoshio nekat dan akan melakukan serangan yang berbahaya, maka kelima jago cebol itu telah mengambil keputusan nekat untuk membunuhnya saja. Wajah kelima jago cebol itu juga membayangkan hawa pembunuhan. Tiang ing huwoshio jadi putus asa. Dia jadi nekat sekali, dia menantikan sampai kelima jago cebol itu mendekati dirinya, baru nanti dia akan menyerang dengan secara tiba-tiba kepada lawan-lawannya itu. Maka dari itu, dipejamkan matanya dan dia memasang telinganya sambil menahan perasaan sakit luka pada pahanya itu. Kelima jago bertubuh cebol itu juga terus maju, meti mereka memancarkan cahaya yang mengerikan sekali. Tiang ing huwoshio mendengar suara langkah kaki mereka, dan hati si huwoshio jadi berdebar juga. Perasaan sakit masih terasa berkecamuk di pahanya, dia merintih sedikit sambil menggigit bibirnya, pedangnya dicekal kuat-kuat. Dan, kelima jago cebol itu telah datang mendekat, tiang ln huwoshio merasakan bahwa sedikit lagi waktunya akan sampai. Dia bermaksud akan berusaha membunuh lawannya ini sebanyak mungkin. Kalau memang bisa, dia akan membunuh kelima lawannya itu, tetapi kalau memang tak dapat, dia akan membunuh sebisanya. Bisa dua orang, ya syukur, bisa membunuh tiga orang lawannya, ya boleh yang penting kematiannya itu harus disertai oleh kematian lawannya. Butir-butir keringat membanjiri kening tiang ing huwoshio. Kelima jago cebol itu masih melangkah maju mendekati. Bialiak yang menyaksikan hal itu jadi menggenggam batu di tangannya itu erat sekali. Matanya terpentang lebar, kalau memang sudah saatnya, dia ingin menolong si huwoshio dari kepungan kelima jago cebol itu. Kelima jago cebol itu maju terus mendekati tiang ing huwoshio yang tampaknya sudah tidak berdaya. Lalu kelima jago itu saling melirik, dan mereka mengangguk memberikan isyarat. Dengan secara tiba-tiba dan serentak, kelimanya melompat menerjang tiang ing huwoshio dengan menggunakan senjata mereka masing-masing. Serangan kelima orang bertubuh pendek itu sangat berbahaya, karena mereka dengan menggunakan serangan yang mematikan. Tiang ing huwoshio mengeluh putus asa, tetapi karena dia memang telah nekat dan tidak memikirkan mati hidupnya, hati si huwoshio agak tenang. Dia memasang metu dengan penuh kewaspadaan untuk mencari selaguna mati bersama-sama musuhnya itu. Waktu kelima senjata lawan menyambar secara berbareng, tiang ing huwoshio memutar pedangnya, dia bermaksud untuk dapat membunuh satu atau dua orang di antara musuhnya itu, mati pun dia puas asalkan dapat disertai oleh beberapa orang lawannya. Tetapi, di saat poan koan pitnya kelima jago cebol itu menyambar dengan disertai oleh tenaga luokang yang cukup kuat, terdengar suara terang-tering-tering-tering-tering beruntun sekali, disusul oleh seruan tertahan dari kelima jago bertubuh pendek itu. Tampak kelima orang cebol itu saling lompat menjauhi tiang LN Huwoshio, wajah mereka sangat pucat sekali, dan poan koan pit mereka masing-masing telah tidak berada di tangan mereka, karena poan koan pit dari kelima jago bertubuh cebol itu telah tergeletak di atas tanah. Tampak sesosok bayangan melesat dari batu gunung yang terdapat tidak jauh dari sini. Ternyata yang keluar dari balik batu itu seorang bocah yang baru berusia di antara 12 tahun, yang tidak lain dari Biyeliak. Kelima jago cebol itu jadi menatap bengis kepada Biyeliak, karena tadi poan koan pit mereka masing-masing telah terhajar sebutir batu dan mereka mau menduga bahwa bocah itulah yang menyebabkannya. Tetapi kalau dilihat usianya, pasti di belakang bocah itu terdapat jago lainnya yang kosan, dan kelima jago cebol memandang sekeliling tempat tersebut untuk mencari-carinya, kalau saja si bocah datang bersama kawannya. Tetapi di situ tidak tampak orang lainnya selain Biyeliak. Salah seorang di antara kelima jago cebol itu maju menghampiri Biyeliak. Bocah, engkau kah yang telah menyerang secara menggelap kepada kami? Tegurnya dengan suara yang bengis sekali, matanya juga mencilak bermain. Biyeliak tersenyum manis. Dia mengangguk atas pertanyaan orang, dan sikap bocah ini sangat tenang sekali, tak tampak sedikit perasaan takut di wajahnya, walaupun wajah si cebol begitu mengerikan dan menyeramkan. Benar. Tak salah dia menyahuti pertanyaan si cebol. Aku yang telah membuang senjata-senjata busuk kalian itu. Apakah tidak malu sebagai seorang hohan kalian mengeroyok dan menyerang orang yang tidak berdaya mendengar si bocah mengakui bahwa yang menyebabkan poan koan pit mereka itu terlempar adalah dia sendiri, betapa gusarnya kelima jago bertubuh pendek itu. Bocah setan, apakah kau sudah bosan hidup berani kurang ajar kepada kami? Tidak salah seorang di antara kelima jago cebol itu sambil menghampiri ke arah Biyeliak. Biyeliak tetap membawa sikap yang tenang, dia juga masih tetap tersenyum. Soal mati kita jangan membicarakan di sini kata Biyeliak dengan berani. Itu adalah urusan Tian. Bukankah Kong Fuchu juga mengatakan, kita tak usah terlalu memikirkan soal mati, lebih baik lagi kita berpikir untuk negara dijawabi begitu, betapa gusarnya kelima jagoan cebol tersebut. Kau benar-benar telah bosan hidup? Bocah bentak salah seorang di antara mereka. Kau tentu telah mendengar siapa kami adanya. Kukira kalau kau telah mengetahui siapa kami ini sebenarnya, siang-siang kau tentu akan angkat kaki Biyeliak tetap menghadapi kelima jagoan itu dengan bibir tersenyum sabar. Coba tolong Gowie sebutkan gelaran kalian katanya. Gowie berarti saudara berlima. Kelima jago bertubuh cebol itu jadi melengak sesaat melihat keberanian bocah ini, tetapi begitu mereka tersadar, mereka malah jadi lebih gusar lagi, karena mereka menganggap bahwa si bocah tidak memandang setengah mata. Aku takut kalau kami menyebutkan gelaran kami, kau akan mampus kaget, tetapi, untuk memberikan hajaran kepadamu nanti, perlu kau ketahui kami ini siapa sebenarnya. Nah, dengarkanlah baik-baik, pasang telingamu, kami adalah Liyok Sian Chiemung, dan aku sendiri bernama Peng Tiaw San, ini saudaraku bernama Feng Tiaw Kun, ini Feng Tiaw Kim, ini Feng Tiaw Liang dan ini Feng Tiaw Bu, Bialyek tertawa kecil. Kalian bergelar enam dewa, mengapa sekarang hanya lima orang saja tanyanya? Wajah kelima jagoan cebol itu berubah jadi kurang sedap dipandang. HMMM itulah sebabnya kami ingin membunuh Hoa Shio keparat ini, karena dia telah menawan saudara kami yang nomor empat, itu yang bernama Feng Tiaw Lin menyauti salah seorang jagoan bertubuh cebol itu dengan berang. Bialyek tetap membawakan sikapnya yang tenang, dia juga masih tersenyum manis. Tetapi, apakah kalian tidak malu mengeroyok seorang yang sudah tidak berdaya tegur si bocah dengan suara yang tawar? Kelima jago ini jadi tambah gusar. Tadi mereka masih tidak menyerang karena mereka seperti kesima seorang bocah berani begitu memandang rendah kepada mereka. Maka, begitu mereka mendengar perkataan si bocah yang terakhir, mereka tersadar dengan murka. Dengan mengeluarkan bentakan yang mengguntur, seperti juga sudah saling janji, kelimanya mencelat ke arah Bialyek, dan mereka juga menyerang dengan tidak mengenal kasihan lagi, karena masing-masing telah mengerahkan tujuh bagian tenaga dalam mereka. Jangan kan seorang bocah sedangkan seorang ahli silat kalau terserang begitu, pasti akan terbang nyawanya menghadap Giam Loong. Tetapi Bialyek bukan seorang bocah sembarangan. Dia telah digembleng di dalam ilmu silat yang luar biasa sekali. Walaupun usianya baru 12 tahun, toh tenaga dalam si bocah telah terlatih secara luar biasa dan aneh sekali. Maka dari itu, dengan cepat, di saat kelima tangan dari kelima jagoan cebol itu hampir mengenai dirinya, maka si bocah menggoyangkan serulingnya dengan cepat terdengar beruntun suara benturan antara seruling dengan kelima tangan, tampak tubuh kelima jagoan cebol itu jadi terpental dengan mengeluarkan suara seruan yang menyayatkan. Bialyek masih berdiri dengan tenang di tempatnya, sedangkan Liok Sian Ciemung telah menggeleptak tak bergerak. Wajah mereka meringis menahan perasaan sakit yang bukan main, karena tangan mereka masing-masing yang dipakai untuk menyerang si bocah Bialyek telah patah. Itulah hebat. Di dalam dunia rimba persilatan jarang sekali hal tersebut terjadi. Seorang bocah yang baru berusia di antara 12 tahun bisa menjatuhkan lima jago yang telah kawakan dan berpengalaman hanya dalam satu gebrakan saja. Inilah yang sangat mengherankan sekali, sampai kelima jago cebol itu juga tidak mengerti dan heran, mau mereka menduga bahwa bocah tersebut setidak-tidaknya bukan manusia, melainkan setan atau memedi yang menjadi penunggu gunung tersebut. Bialyek telah menghampiri Liok Sian Ciemung dengan langkah perlahan-lahan, wajahnya tetap berseri-seri dan dia tersenyum dengan manis. Bagaimana Liok Sian Ciemung? Apakah kalian belum puas tanya si bocah dengan sabar? Kalau memang kalian tetap tidak mau mengerti selatan, dan tidak mau cepat-cepat tersadar dari kesesatan kalian, maka aku akan memberikan pengajaran yang lebih jauh kelima jago cebol itu masih tetap menggelepak di tanah, hanya mereka masing-masing memegangi tangan mereka yang patah itu. Wajah mereka juga sangat pucat sekali, mereka meringis menahan sakit. Feng Tiaw San ternyata lebih dulu dapat lompat berdiri. Si siapa kau sebetulnya bentak Tiaw San dengan suara yang bengis. Bialyek tetap tersenyum tenang. Sudah ku katakan bahwa kalian harus cepat-cepat mengakui kesalahan kalian kata si bocah. Kalau kau masih melit-melit bertanya, aku akan memberikan pengajaran yang lebih hebat kepada diri. Kalian mendengar rejekan Bialyek, wajah kelima jago cebol itu jadi berubah merah padam, mereka murka bukan main, tetapi mereka murka tanpa daya, karena si bocah liahai sekali belum lagi kelima jago itu membuka mulut, Bialyek telah melirik ke arah Tiang Inhua Oshio yang masih rebah dengan luka di pahanya semakin parah. Butir-butir keringat yang sebesar biji kacang mengalir di kening Hua Oshio itu. Tampaknya Tiang Inhua Oshio sangat menderita sekali. Bialyek tersenyum dan memandang ke arah kelima jagoan cebol itu. Cepat kalian keluarkan obat penawar dari racun yang kalian gunakan terhadap Tiang Inhua Oshio setelah itu kau cepat kalian menggelinding sebelum kuhajar habis-habisan pada kalian benar-benar penasaran sekali kelima jagoan cebol itu, baru hari ini mereka mengalami hal aneh tersebut. Tetapi karena memang mereka tidak berdaya dan agak jari kepada bocah itu, tampak Feng Tiawuli yang telah merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah bungkusan. Diletakkan bungkusan itu di atas sebuah batu. Bialyek menghampiri dengan tenang, diambilnya bungkusan obat itu. Waktu udah membukanya, tampak di dalam bungkusan itu terdapat bubuk putih. Cepat-cepat si bocah menghampiri Tiang Inhua Oshio, dia berjongkok di dekat si Hua Oshio. Toa suhu ini adalah obat pemunah dari racun yang sedang mengendap di dalam tubuhmu kata si bocah sambil menyerahkan bungkusan obat itu. Tiang Inhua Oshio menyambuti bungkusan itu dengan meta memancarkan cahaya berterima kasih kepada si bocah, kemudian dengan menggunakan ujung pedangnya, dia mencokl lukanya, sehingga darah hitamun kerat keluar, dia memijitnya terus, setelah darah berubah menjadi merah kembali, barulah dia menaburkan obat pemunahnya itu di atas lukanya. Berangsur-angsur, tampak Tiang Inhua Oshio memperoleh kesembuhannya. Ternyata obat itu sangat mujarab sekali, sehingga cepat benar menyembuhkan perasaan sakit pada luka di paha Tiang Inhua Oshio. Bieliek telah berdiri lagi. Dilihatnya kelima jagoan cebol itu masih berdiri di tempat mereka dengan wajah yang bengis, tampaknya kelima orang itu sangat penasaran sekali. Bieliek tersenyum. Apakah kalian tidak ingin cepat-cepat menggelinding dari hadapanku mentak Bieliek dengan tawar? Apakah kalian menginginkan aku mematahkan tangan kalian yang saptunya lagi kelima jagoan cebol itu mengerutkan alis mereka? Benar-benar penasaran mereka pada hari itu, karena mereka tidak berdaya menghadapi seorang bocah seperti Bieliek ini. Feng Tiang Inhua Oshio tampak maju setindak dia menjurah ke arah si bocah. Bolehkah kami mengetahui nama besar dari Siang Inhua Oshio? Kami Liyok Sian Chiemung tidak akan melupakan budi kebaikan Siang Inhua Oshio pada hari ini kata Tiang Inhua Oshio. Bieliek tersenyum tawar. Aha, rupanya kalian berniat untuk nanti mencari balas kepadaku, bukan tanyanya mengejek. Baiklah, aku akan selalu menantikan kedatangan kalian. Ingat baik-baik namaku. Aku bernama Bieliek, tanpa mengucapkan sepatah katapun, kelima jago cebol itu telah memutar tubuh, tetapi sebelum berlalu, Feng Tiang San telah berkara, tiga tahun lagi kami akan mencarimu, dan mudah-mudahan Tian memberkai kau panjang umur dan kemudian dengan cepat mereka menggunakan ginkang mereka berlalu dari tempat itu. Bialiek mengawasi kepergian kelima jagoan cebol itu. Sebetulnya dia memang tidak mengetahui duduknya hal antara Tiang Inhua Oshio dengan kelima manusia cebol itu, tetapi karena wajah kelima orang cebol itu rata-rata bengis dan kejam, lagi pula tadi mereka bertempur dengan keruk yang curang serta mengeroyok, maka dengan sendirinya Bialiek jadi tidak menyukai kelima orang itu. Tampak Tiang Inhua Oshio telah berdiri dengan agak terhuyung. Siaw Hia panggil Tiang Inh dengan suara yang tergetar. Bialiek menoleh, dan dia menghampiri si orang beribadat itu. Ada apakah Toa Suhu tanya Bialiek begitu dia sampai di hadapan orang? Si Hua Oshio membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Bialiek. Lolap tidak menyangka bahwa setelah berusia lanjut ini bisa mempunyai peruntungan begini baik, bertemu dengan seorang pendekar muda berhati budiman. HMM memang dunia Kang Ou akan tenteram dan damai kalau Si Hua Oshio telah muncul, rupanya Tian telah mengirimkan Si Hua Oshio untuk menenteramkan dunia persilatan di daratan Tionggoan yang sedang kacau balok ini mendengar perkataan Si Hua Oshio, maka Bialiek jadi berubah merah, karena dia terlalu dipuji oleh orang beribadat itu. Cepat-cepat dia merendahkan diri. Tetapi Tiang Inh Hua Oshio telah menghela nafas dan kemudian dia tersenyum. Syukurlah Tian mempunyai mata, sehingga dengan adanya si Yau Hiap, maka korban-korban yang akan berjatuhan di dalam rimba persilatan akan berkurang dan Hua Oshio itu menghela nafas HGI Bialiek hanya selalu mengeluarkan kata-kata merendah. Dan dengan sendirinya bencana-bencana yang akan menimpa dunia persilatan akan terhindarkan kata Si Hua Oshio lagi. Bialiek tersenyum mendengar perkataan Si Hua Oshio, kemudian dia menanyakan apakah luka yang diderita oleh Si Hua Oshio telah sembuh. Si Hua Oshio menyatakan, walaupun perasaan sakit di lukanya itu masih terasa, toh sudah lebih banyak baikan. Maka dari itu, Bialiek kemudian meminta diri. Tiang Inh Hua Oshio mengawasi kepergian si bocah. Tadi dia telah saksikan betapa kosenya si bocah, yang dalam satu gebrakan saja telah dapat menjatuhkan kelima lawannya sekaligus, maka hal itu sangat luar biasa sekali. Agak aneh dan benar-benar tidak masuk di dalam pikirannya yang waras. Di dalam anggapan Tiang Inh Hua Oshio, Bialiek adalah seorang bocah yang luar biasa sekali. Sampai pada persoalan antara Tiang Inh Hua Oshio dengan kelima jagoan cebol itu sedikit pun tidak ditanyakannya, seperti dia tidak ambil usil sedikit pun. Mungkin di dalam pendapat si bocah, yang terpenting adalah menolong dulu orang yang sedang terancam bahaya kematian. Titik. Maka, setelah si Hua Oshio terlolos dari kematiannya, dia lalu tidak mau ambil pusing tentang soal lainnya. Tiang Inh Hua Oshio menghela nafas. Seumur hidupnya baru pertama kali ini dia menemui seorang bocah yang luar biasa seperti Bialiek. Dan, si Hua Oshio merasa sayang harus berpisahan begitu cepat dengan si bocah. Dengan langkah yang terpincang-pincang, si Hua Oshio melanjutkan perjalanannya menuju ke kuil Siau Lim Sie. Bialiek telah meneruskan perjalanannya ke jurusan Tenggara. Di dalam perjalanannya itu Bialiek lebih banyak menikmati segala macam pemandangan yang indah-indah di pegunungan tersebut. Juga Bialiek terkenang kepada gurunya yang begitu berbidi, telah mendidiknya, sehingga menjadi seorang bocah yang luar biasa dan mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Mendekati Senja, Bialiek sampai di kampung Sian Pai Chun yang terletak di kaki gunung tersebut di bagian tenggaranya. Kampung ini sangat ramai sekali, juga banyak pedagang-pedagang yang masih memenuhi di tepi jalan kampung itu, karena pada Senja begitu, banyak orang yang berbelanja serta keluar rumah untuk menikmati udara Senja yang nyaman. Bialiek memasuki perkampungan itu, dia berjalan dengan memandang keadaan sekitar kampung itu. Tiba-tiba matanya tertarik kepada seorang lelaki tua yang dikerumuni oleh orang banyak. Bialiek menghampiri. Ternyata lelaki tua itu, yang mempunyai jenggot dan kumis yang telah berubah putih seluruhnya, adalah seorang kuamia, seorang ahli nujum. Ternyata lelaki tua itu, yang mempunyai jenggot dan kumis yang telah berubah putih seluruhnya.